Halo Investor, sumber daya alam di Kabupaten Mimika sangatlah berlimpah di mana sektor pertambangan yang paling dominan saat ini. Sementara di sisi hilirnya, pemerintah setempat sedang mengembangkan perikanan, pertanian, serta perkebunan, yaitu kelapa sawit, sagu, dan buah merah, yang saat ini juga diketahui memiliki potensi yang besar untuk pengembangannya. Oleh karena banyak sekali potensi daerah yang masih belum dikembangkan, maka terbuka bagi investor untuk datang berinvestasi di Kabupaten Mimika. Yang sementara ini lagi digarap adalah pertambangan, yang sementara ini dikerjakan oleh PT. Privat Indonesia. Sisi hilirnya kita lagi kembangkan investasi di bidang pertanian, sagu, potensi sagu cukup berlimpah di sana. Kita lagi kembangkan juga potensi buah merah. Kalau kita Pak Gubernur sesuai dengan visi-visi beliau, itu kita di Papua harus mengembangkan buah merah. Nah kami di Kabupaten Mimika punya lahan yang cukup luas untuk kembangkan itu, cukup besar potensi kita di sana. Selain sagu buah merah di visi perikanan, kita mempunyai potensi ikan yang cukup berlimpah di sana. Nah di samping itu juga, itu kan dalam rangka peningkatan kemampuan rakyat ya, masyarakat kita di pasir pantai maupun di gunung. Tapi ada sumber-sumber pendapatan kita juga yang cukup. Selain itu kelepas sawit, lahan cukup terbuka di sana. Mimika yang termasuk ke dalam provinsi Papua memiliki nilai rasio elektrifikasi di tahun 2011 sebesar 30,79. Nilai tersebut tergolong sedang berdasarkan kriteria VRII. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah daerah Papua. Listrik merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Listrik adalah sumber daya supporting bagi produktivitas para pekerja. Peningkatan tingkat rasio listrik ke depan akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan PLN. Demikianlah program investasi daerah kali ini. Selamat berinvestasi dan salam FIB. Terima kasih telah menonton!